Dari tadi masih menunggu kehadiran beliau Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Dan sudah jam 11 tapi beliau belum hadir Semoga walaupun sebentar nanti beliau bisa hadir ke tempat ini Tapi perlu diketahui buat panjen dengan semua yang hadir malam hari ini Bahwa tadi ini hari Rabu merupakan hari Rabu terakhir di bulan Sofar Insya Allah dalam hitungan berapa hari ke depan kita akan masuk di bulan Rabi'ul Awal Bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebab di bulan itu dilahirkan kekasihnya Allah SWT baginda Rasulullah SAW Oleh karenanya beliau guru kita Habib Lutfi sering Memberikan nasihat kepada seluruh murid-muridnya Kepada seluruh santri-santrinya agar kita juga turut berbahagia Dengan tibanya bulan Rabi'ul Awal Kita bergembira dengan masuknya bulan Rabi'ul Awal Karena dengan kita bergembira dengan masuknya bulan Rabi'ul Awal Itu tandanya kita bergembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW Maulutan ini ku kudune wong ini ku seneng Nek beringatan maulut ini ku kudune sing ngadak ke maulut ini ku nge seneng Sing ngisi pengajian maulut ini nge seneng Sing hadir ke seneng Kenapa kita harus bergembira Kegembiraan kita karena maturnumun tanggusti Allah SWT Atas diutusnya manusia yang menunjukkan jalan kebenaran kepada kita Atas diutusnya Nabi yang menunjukkan kaisaan Allah SWT Mengajarkan ahlakul karimah Mengajarkan yang baik dan yang buruk Mengajarkan yang halal dan yang haram Oleh karena kita bergembira dengan masuknya bulan Rabi'ul Awal Artinya kita bergembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW Karena begitu juga di zaman Nabi Muhammad pertama lahir dulu Dilahirkannya Nabi Muhammad maka seluruh isi bumi Seluruh ciptaan Allah itu bergembira Bukan hanya ibunya Rasulullah yang bergembira Bukan hanya Siti Aminah yang bergembira Bukan hanya Abdul Muttalib kakeknya Nabi yang bergembira Tetapi penduduk langit, penduduk bumi Makhluk-makhluknya Allah semua bergembira Atas dilahirkannya Rasulullah SAW Makanya ketika Rasulullah mau dilahirkan ke dunia Sebelum Rasulullah lahir dari rahim ibunya Maka seluruh malaikat sudah bersiap-siap Malaikat-malaikat yang ada di langit itu bersiap-siap Semua turun ke dunia Menyambut kelahirannya Nabi Muhammad Karena kegembiraannya para malaikat atas diutusnya Kekasih Allah Rasulullah SAW Makanya dikatakan di mahlut dibak Aras itu sampai bergoyang Bergetar Seluruh langit-langit dari langit pertama sampai langit ketujuh itu Bergetar ketika Rasulullah mau lahir Kenapa bergetar? Karena gembira Gunung-gunung yang ada di muka bumi ini Makhluk-makhluk semuanya itu bergembira Sangking gembiranya itu koyok uang Kegirangan gitu Roncat-roncat gitu Naik uang Senang atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW Nah sudah barang tentu dan harus Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Harus lebih bergembira Kita harus lebih bahagia Harus lebih senang Karena apa? Karena berkat Rasulullah dilahirkan ke dunia Jenengan kalian mengerti yang mana Yang halal dan yang haram Karena berkat Nabi Muhammad diutus ke dunia Orang tua kita Melahirkan kita dalam keadaan halal Kenapa dalam keadaan halal? Karena ngerti Nabi Muhammad Karena diajari Nabi Muhammad disuruh nikah oleh Rasulullah Kalau sebab Nabi Muhammad tidak dilahirkan ke dunia Ya orang tua ini jenengan kalian tidak mengerti Saratnya nikah Rukunnya nikah Sarat sahih nikah Saya ngajari sini Itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW Kalau bukan sebab Nabi Muhammad Mungkin kita kondisinya tidak seperti malam hari ini Kalau bukan sebab Nabi Muhammad Mungkin kita bukan termasuk umat yang dibanggakan oleh Allah SWT Jadi gembira Habib Lufi makanya nyuruh Menyambut bulan Rabiul Awal Apalagi menyambut tanggal 12 Rabiul Awal Omah-omahnya saya ceteo Nabi di cek mana? Pager-pager rumahnya dicet Dia nyari kapeh Tembok rumahnya dia nyari kapeh Dibakar wangian Dupa-dupa yang wangi Kenapa? Itu menunjukkan kita gembira Itu menunjukkan bahwa kita sangat senang dengan dilahirkan Nabi Muhammad Maturnuun kanjeng Nabi Maturnuun kanjeng Nabi Ini buatan jenengan lahir Ini kita buatan kertas syariat Maturnuun kanjeng Nabi Ini buatan sebab panjenengan Ini kita buatan kertas halal dan haram Maturnuun kanjeng Nabi Ini buatan sebab panjenengan Kita buatan sakit Semuanya sebab jasanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya beliau selalu mengatakan Ayo Ojo cuma nek bototo Omah dicet Walaupun seorang melu poso Ya ngecet omah Bototo tangga si ciki Posone telung dino Melu boto Dicet Omah Nah kita karena kita merasa Maturnuun Bangga menjadi umatnya Nabi Menyambut hari ulang tahunnya Nabi kita Hari milatnya Nabi kita Hari kelahirannya Nabi kita Pujaan kita Idola kita Yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat Ayo kita gembira Dicet omah Di wangi kita umai Pager-pager Yang ini serok itu karat-karat Dicet mana Termasuk uangnya Serok itu karat Dicet mana Dan orang ngecin-ngecin Ya Mana untuk Ada rai-rai Rai-rai Rok itu karat Sedih kan Gampang Ngecet rai-rai karat Gampang Sangat dikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sambian gini Diserotok Suram-suram Ngececin Diundang uang Tapi jawabannya Rai-rai Mas Apa Pak Apa Kita tanya orang Harus banyak dikir Harus banyak istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Uang yang kurang dikir Uang yang kurang solawatan Rai-raini sangat Makanya tadi saya bilang Ayo nyalain lampunya Melu solawatan Mudah-mudahan Rezekinya berkah Amin Mudah-mudahan Yang jumlah-jumlah Ndang payu Amin Yang elek-elek Ya tetap elek Nek pengen Jelek Tapi terlihat ganteng Gampang Nek pengen Orang pateo bagus Tapi disamang-mong Nyenangkan gampang Saya ngakeh dikir Saya ngakeh istighfar Saya ngakeh solawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Nanti pasti Walaupun jenengan Ganteng yang tertunda Ong elek ini Ganteng yang tertunda Engkau nengahirat Ganteng gapeh Nek melapus surga Nek orang melapus surga Tambah Nanti di akhirat Ganteng semua Allahumma Melapus surga Kepi Allahumma Dapat syafaat Nabi semua Allahumma Amin Makanya banyak istighfar Banyak dikir Bidikrillah Tadma'innul Belum Karena katanya Habib Lutfi Dan karena kata ulama-ulama kita Karena wajah ini adalah Gambaran isi hati manusia Wajah seseorang itu adalah Gambaran isi hatinya orang Jadi kalau jenengan Pengen tau isi hatinya seseorang Uang ini galak Uang ini duit Sifat hasud Orang ini punya Iri dengki atau tidak Orang ini sangar Orang ini Nek rai ini Angil nesem Nek rai ini Mendelik terus Ngomong benda-benda Terus Orang so sabar Berarti Ati ini orang patut api Karena wajah ini Gambaran isi hati manusia Yang ngontrol wajah ini Hati Nek atinya Senjengan selalu bunga Ati ini selalu bahagia Atinya selalu husnudon Wajahnya itu berseri-seri Enak Kaya kan jeng Nabi Kaya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka ada gosidah itu Dikatakan tabasam Sallu ala nabi Wittabasam Dan nabi Tabasam Wittabasam Terus ke Oh bayarannya tak bagi Wah Masalli Wasallim Luar biasa Besok Masuk anggota Az-Zahir ya Tapi pakai peci ya Rasulullah selalu tersenyum Rasulullah itu Enak nih dipandang wajahnya Orang miskin Orang kaya Anak kecil Orang dewasa Apabila memandang wajahnya nabi itu Semakin dipandang Orang semakin rindu Kepada Rasulullah Kenapa? Mesem terus Orang buyu loh Mesem Mesem Wajahnya enak dipandang Jangan tinggali ulama-ulama Futu-futunya para ulama itu Yang sudah meninggal Sudah ratusan tahun Jangan tinggali Futunya para habai Para kiai Jangan sampai detik ini Melihat futunya Mbak Hasim As'ari Melihat futunya Mbak Hasim As'ari Melihat futunya Habib Ahmad Al-Atas ngeliat fotonya para Habib, ojo, ini aku ojo aku ngomong Habib yang mati kok ini doa aku-aku mati kok kan lagi Banser yang dinikah kalau Banser emang gak mau nikah sama Banser gak mau kok malu sih nikah sama Banser itu enak kalau negara aja dijaga apalagi kamu hidup Banser Banser ini malah loyong hidup Banser malah gini tak puji-puji malah ngelamun memang Banser ini orang wati mati tapi wati ngelih itu enak kona kita jauh ngelih-ngelih di Banser wewani ngelih ke Banser ya Bibu Sen Banser awas ya Bibu Sen bagian Banser komandan Banser Nigeria wajahnya Rasulullah itu menyenangkan kalau dipandang wajahnya Rasulullah itu gak ada wajah masam wajah gak enak pernah Rasulullah itu pernah sekali wajahnya itu gak tersenyum ketika pertama kali melihat wujudnya Malikat Jibril dengan asliya pertama kali melihat Malikat Jibril turun ke dunia bertemu dengan Rasulullah dengan wujud aslinya Malikat Jibril kira Rasulullah Rasul Masam kaget karena sebelum Rasulullah mendapat wahyu ikro' bismirobbikalladhi halak itu Malikat Jibril turun ke dunia menyerupai manusia wajahnya menyerupai manusia-manusia jadi Rasulullah enak ketemu Malikat Jibril kaya saya ketemu jendangan lagi tapi ketika pertama kali turun wahyu ikro' bismirobbikalladhi halak itu Malikat Jibril turun ke dunia menghadap kepada Rasulullah dengan wujud aslinya Rasulullah Rasul Masam kaget saking kagetnya Rasulullah ketemu Malikat Jibril pulang ke rumah itu dalam keadaan menggigil Rasulullah ini gemetar sambil diselimuti oleh istri terjintanya Khadiljah Al-Kubra diselimuti kalau pun menyerupai istri di kanjeng Nabi kalau suaminya lagi berkesan seperti ini semuanya dibentak main terus, main terus orang kalungan seperti itu lanangnya mulih kurang sehat malah orang mas, kenapa mas pak? dikeroknya, masuk lagi orang main terus, orang mulih ini istri-istri yaknah yang orang itu yaknah yang lain juga ada ini orang yang perlu ini mencoba ini mulai tunggu ini bocun apa tunggu ini bocun ini main catur suka ayo lor makan lor nongomah wai istrinya Rasulullah itu begitu ketika Rasulullah bertemu Malikat Jibril pertama kali Rasulullah gemeter sangking ngodini ketemu Malikat Jibril pertama kali pulang ke rumah langsung diselimuti sama istrinya oh di jah di peluk sama istrinya ojo kuatir wahai suamiku rungok ke disi ha 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 tekan-tekan ke ceritanya di peluk ada aku di sisimu yang akan selalu melindungimu oh no wah tak kalang isan karena aku ingin mulih lagi ceritanya ngelih maksudnya ngelih macam ngeras jadi begitu Rasulullah tidak tersenyum itu ketika pertama kali bertemu Malikat Jibril dengan wujud aslinya tidak bisa tersenyum tapi setelah itu Rasulullah mesem karena sudah pertama kali kaget ketemu Jibril berikutnya berjumpa dengan Jibril sudah biasa bahkan kalau Malikat Jibril satu hari tidak menemui Rasulullah Rasulullah takut tumben ke Jibril tanya dia Jibril dimana Jibril baru datang undino ketemu Jibril sambil ketemu Malikat Israel sudah tahu jadi saya saya nom nom generasi penerus bangsa saya doakan yang hadir ini menjadi orang-orang yang soleh semuanya yang soleh khas semuanya bisa meneruskan NU ansur PP ansur apa mana Fatayat kok wedok ke Fatayat ini saya jawab Fatayat kikime Fatayat kok brengosan ojok-ojok gue kayak modus ini ke Surabaya seikiki tangguh hijab ini tapi orang lanan apa yang jenengnya kasus apa adesok enggak gaul loh gaul dong apa jenengnya kasus tiru seperti bagaimana Rasulullah tersenyum karena wajah itu adalah gambaran isi hatinya seseorang kalau hatinya jenengan selalu bahagia hatinya selalu husnuddan hatinya selalu berperasangka yang baik insyaallah wajahnya dipandang orang menyenangkan menyenangkan itulah cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW nah makanya di bulan robil awal ini ayo kita bergembira kita menghias rumah kita dicet lagi rumah kita kita beli baju yang baru kita beli parfum untuk apa menyambut tanggal 12 robil awal dimana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW bergembira karena kata Sayyid Muhammad bin Aliwil Maliki di dalam kitabnya barang siapa yang tidak bergembira atas hari kelahirannya Nabi Muhammad sama halnya orang itu tidak bergembira atas diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi kalau ada manusia tidak senang atas diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini artinya manusia mau ada apa yakna produk separuh separuh waras kalau ada manusia jadi umatnya Nabi tidak senang atas diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini berarti dia bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW ada di zaman Rasulullah ketika masih hidup Rasulullah pertama kali dilahirkan keakeh wong senang ketika Rasulullah dilahirkan siapa diantaranya orang-orang Bani Israel orang-orang Yahudi karena mereka tidak ingin Nabi terakhir dari wong Arab mereka berharap Nabi terakhir adalah dari Bani Israel makanya ketika Rasulullah lahir ke muka bumi ini lahir sudah ada tanda-tanda ke Nabian Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dihitan Rasulullah lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Rasulullah lahir sudah pakai celak Rasulullah lahir itu sinarnya dari kota Mekah sinar terang kelahirannya Rasulullah nyampe ke negara Itali ke kerajaan Roma zaman itu sinarnya lahirnya Rasulullah itu Masya Allah ke muka bumi ini sinarnya nyampe ke negara Persi dan kerajaan Romawi Roma itu sekarang Itali bayangkan suku Mekah sinarim dan Itali dari Asia sampai ke Eropa saking hebatnya kelahirannya Nabi Muhammad nah ini dicari oleh orang-orang Bani Israel oleh orang-orang Yahudi dicari kita harus mencari mana Nabi terakhir saya tidak ingin Nabi terakhir dari orang Arab saya maunya Nabi terakhir dari Bani Israel maka Rasulullah dari kecil dicari mau dibunuh gara-gara mau dibunuh Rasulullah diungsikan oleh kakeknya Abdul Muttalib dibawa ke rumahnya Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad dibawa ke desanya Halimatus Sa'diyah aman Rasulullah di tempat itu karena orang tidak ada yang tahu kalau ini Nabi eh wis disembunyikan lama di tempatnya Halimatus Sa'diyah satu ketika Halimatus Sa'diyah itu sakit loro Halimatus Sa'diyah orang-orang zaman dulu sebelum ada Islam itu kalau sakit ngundangnya dukun ngundangnya dukun orang mari-mari dukun newong kono zamaniku orang mari-mari Rasulullah cuma datang memegang keningnya Halimatus Sa'diyah ketika itu juga tangan kecilnya Nabi Muhammad masih kecil dari tangan Nabi Muhammad keluar sinar yang luar biasa sehingga saat itu juga Halimatus Sa'diyah disembuhkan oleh Allah SWT baru ketahuan oh iki Nabi newong Arab cengjeni Muhammad masih kecil sudah ketahuan didatangi lagi oleh orang-orang Yahudi mau dibunuh lagi ke rumahnya Halimatus Sa'diyah diungsikan lagi kembali ke kota Mecca dikembalikan ke Abdul Muttalib jadi kecilnya Nabi Muhammad ya Allah dibawa ke sana dibawa ke sini dibawa ke sana kenapa? mau dibunuh jenengan jangan berpikir terus karena jenengan Nabi Muhammad kekasihnya Allah Nabi Muhammad adalah mahluk paling dicintai oleh Allah terus jenengan pikir Nabi Muhammad itu tidak melewati rintangan-rintangan justru rintangannya Nabi Muhammad itu berlebihi Nabi-Nabi sebelumnya justru cobaannya Nabi Muhammad itu melebihi Nabi-Nabi sebelumnya jenengan tingali Nabi Musa mau dibunuh ketika masih di dalam rahim ibunya tapi subhanallah atas izin Allah dihanyutkan di sungai malah melepunan kerajaan oh rintang jeruk kerajaan Nabi Musa Nabi Muhammad diungsikan ke rumahnya Halimatus Sa'diyah dibawa lagi ke Mecca bawa lagi kampungnya Halimatus Sa'diyah Arab dipatih ini kan jenengan jadi jenengan buat pecinta Nabi Muhammad s.a.w. jangan terus jenengan berpikir hanya cukup dengan baca solawat hanya cukup dengan hadir majlis seperti ini maka kita akan dijadikan orang yang kaya maka kita akan dijadikan orang ini orang cukup orang cukup ini hadir majlis solawat seperti ini sudah sangat-sangat hebat sangat-sangat bagus karena apa? karena di luar sana banyak umatnya Nabi Muhammad yang tidak dikasih izin oleh Allah untuk memuji Nabi-Nabi seperti kita malam hari ini di luar sana banyak orang-orang umatnya Nabi Muhammad tidak mau datang ke majlis seperti ini kenapa? karena hatinya tidak cenderung kepada Rasulullah s.a.w. tapi ini Zahir Mania yang hadir malam hari ini acara yang dibay di juru kampung di lapangan dipadati dengan panjendengan-panjendengan saya yakin jendengan datang ke tempat ini karena dorongan mahabbah cinta kepada Rasulullah s.a.w. di luar sana banyak malah yang anti banyak solawatan ini terima kasih kita akan beritahu apa solawatan syirik mlepuh neraka apa khal syirik mlepuh neraka apa tahlilan syirik mlepuh neraka apa manakibkan syirik mlepuh neraka lho ini orang solawatan mlepuh neraka tahlilan mlepuh neraka orang ahli mlepuh neraka surga ini sepi lor sepi surga ini tur surga ini wong isini wong sangar-sangar angin selamat alaikum selamat ini bitah bitah isini wong koyang mati ya ini jangkutu sabin mlepuh jenny mati lho kalau orang begini-begini masuk ke seneraka semua surga ini sepi kenapa karena di dunia ini mayoritas paling banyak adalah pecinta solawat kepada nabi muhammad s.a.w bahkan sampai ulama-ulama dari luar negeri itu mengatakan bahwa maulut terbesar di seluruh dunia itu adalah negara republik indonesia indonesia nah kenapa kenapa beliau mengatakan seperti itu karena beliau melihat realita di lapangan karena beliau melihat fakta di lapangan ini malam hari ini saya bersolawat di tempat ini malam sebelumnya saya di lapangan rembang sama pak ganjar dimana di indonesia yang tidak ada pecinta nabi muhammad dimana di indonesia yang tidak ada para pecinta salawat ala nabi rasulullah s.a.w pangguna ini ya Allah tanah jawa khususan jawa tengah ini luar biasa di setiap pelosok desa di setiap penjuru kota semuanya adalah pecinta-pecinta nabi muhammad s.a.w dan ini menembun rokok kebih wah sepi harus saya yakin sepi anggil omah sisi ini tongkone rongkilo pak undang-undang anggil dari pak lahirannya eh tolong rujukku pak beberan tongkone nongkone rongkilo rak rumulur gak ada omah s.a.w malah dikatakan dijamin sama nabi muhammad barang siapa yang memperbanyak salawatnya kepada diriku maka dia tempatnya paling dekat dengan diriku di akhirat nanti omah s.a.w dari tadi jenengan duduk di tempat ini walaupun apapun jenis salawatnya apapun jenis lagunya yang kita pemandangkan tadi semuanya muji nabi muhammad rongkilo ayna yashaukan walitaybata darafata asyukun ujian kepada siapa betul kalimat betul lagu betul gaya tapi tujuannya kepada satu orang siapa nabi muhammad s.a.w piro enggak piro salawat dari tadi berapa kali salawatan dari tadi tempat ini sudah tidak terhitung jumlahnya kita baca salawat janjinya nabi muhammad wongseng paling cedak karwaku di akhirat wongseng paling akeh moco salawat lutur hebatnya salawat orang hutu niat jendengan salat orang bocon niat orang sah salat jendengan poso orang bocon niat poso orang sah apa apa yang tunjuk amalan orang bocon niat orang sah kejubah salawat enggak ada jendengan kita duduk di tempat ini niat ingsun maus salawat dengan jendaki muhammad orang 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 saya tadi baca fatihah bukan baca niat saya awal setiap membuka majlis bukan baca niat saya membuka fatihah tadi ngalah berkah dari orang orang yang sudah mendahului kita niat saya saya baca kitab maulud simtudur derek niat uang soleh bien bocon simtudur enggak ada saya niat ingsun melu solawat bareng az-zahir ben gampang juduni ben utangin dan lunas ben anakku sing beling dan mari gak ada gak perlu datang ke tempat ini semua rasulullah sudah tahu hajat jendengan satu-satu rasulullah sudah ngerti jangankan kanjeng nabi habib ludfi selalu mengatakan begini kue ni ziarah ni wong wali kue ni ziarah ni wali songo ni habaib atau kiai sing wali orang usah ngajari sing wali orang usah diutarakan niatnya kanjeng sunan kejurwati ini kue ziarah teng jendengan kue gadah nadar nadar kue ingin nyetan orang usah karena apa karena jendengan bisa datang ziarah ke tempat wali itu bisa datang ke tempat itu berarti jendengan dikehendaki dan jendengan dipanggil untuk datang ke tempat itu wali ini ngerti niat niat muntaku ke aku rai-rai utang itu rai-rai nganes ke sebaliknya ngerti begitu jendengan niat ngerti rasa ngomong apa lagi kanjeng nabi apalagi Allah subhanahu karena Allah itu ngerti kebutuhan kita Allah ngerti tapi Allah meminta kita menyuruh kita nyewon terus Allah itu paling senang kalau ada umat seperti jendengan ini ya Allah Allah bahagia karena apa menunjukkan bahwa jendengan ini menunjukkan jendengan butuh kusti Allah jendengan gak sombong tidak ada yang bisa di dunia ini kecuali kehendaknya Allah subhanahu tapi hebatnya menunjukkan ilmunya duurki sukih menunjukkan tetap butuh kusti Allah jadi jendengan nyewon kusti Allah Allah senang makanya jendengan kadang kita ini kadang nyewon kusti Allah itu karena Allah senang pada kita ya Allah saya pengen istri yang wah ayu afidah wong suki anak si cita bapaknya lorororororan ya apa-apa lah ini jendengan nyewon kusti Allah yang muluk muluk oke yang receh receh apa ya Allah nyewon judul kesan ini jendengan maun ini jeluk yang kusti Allah seperti yang buur yang bisa menung soki orang mungkin ini jendengan jeluk yang menung soki yang masuk akal kalau jendengan minta tolong kepada manusia yang masuk akal ini orang konjomu orang duwe mobil jeluk tolong jantar mobil orang buah akal konjomu duwe motor jeluk tolong itu yang mantas lor antar kaya kunang harap kan ya kan lor masuk mes mes pimes jeluk tolong yang normal yang wajar tapi kalau jendengan minta kepada Allah jeluk yang tuhur banget karena Allah itu maha Allah itu maha segalanya nyewon tengkusi Allah walaupun jendengan orang biasa-biasa itu tu orang ganteng itu tu apa jeluk ya Allah para yang orang istri yang muhayu yang alim yang habidul quran anak yang orang suke yang perlu bapak kurang orang tidak mati orang apa pun jaluk sing top nengkusi Allah siapa tau malaikat lewat dicatat gobul Allahumma amin orang percaya masak iya nengkusi Allah masak iya contoh saya saya kalau doa kepada Allah itu mintanya tidak nanggung mintanya yang paling tinggi yang paling tinggi permintaan saya saya pingin permintaan saya tertinggi kepada Allah setiap sahabat sholat ya Allah kalau mati Rasulullah menghadap saya permintaan saya tertinggi ya Allah ketika saya sakratil maut Rasulullah menjadi saksi di sebelah saya jalan 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 mikir ya ya Allah kalau mati naik malikat Israel mencabut ruh saya Nabi Muhammad ada di sebelah saya itu permintaan tertinggi bagi umatnya Rasulullah itu doa saya tiap hari doa saya tidak mulu-mulu aku jalan mobil paciro albat apa jalan paciro panas jobo jeru albat alpateha apa mana jalan ini karena suksesnya umatnya Nabi itu paling suksesnya umatnya Nabi kalau mati mati husnul khotimah diakui jadi umatnya Nabi itu umat paling sukses paling suksesnya umat itu mati husnul khotimah diakui umatnya Nabi Muhammad bangkit dimaksar nanti di barisannya Nabi Muhammad itu makhluk tersukses umatnya Nabi Muhammad paling sukses itu tutus yang duwe omah api bucu ayu mobil laki lara jaminan jenengan malbu surga itu semua gak menjamin kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad gak bisa tapi jenengan mau mati ini malikat Israel datang jenengan buru-buru Rasulullah hadir di sebelah jenengan ya Allah jenengan bisa memandang wajah indahnya Rasulullah rampung hidup jenengan nikmat hidup jenengan sukses itu umatnya Nabi Muhammad jadi permintaan tertinggi itu itu mati sebagai umatnya Nabi Muhammad bahmaimun zubar ini kok nyeten umur 90 tahun saya pengajian di pondok al-anwar saya diundang oleh Gus Gofur anaknya di al-anwar 3 yang ceramah bahmaimun zubar ketika beliau kurang setahun kurang setahun sebelum meninggal pengajian sama saya permintaan beliau ngomong gini sama saya aku kisih malah beliau ngomong saya ngomong saya ngomong sama bahmaimun kualik mbah jenengan saya dunggak kikulo saya ini anak-anak masih belum benar saya ini anak muda yang masih gak bisa lempeng aku kisih mincela-mincela ini mbah jenengan dunggak kikulo boton bib jenengan dunggak kikulo bib saya yang putus Nabi kan jenengan nanek jenengan dunggu insyaallah kan jeng Nabi ngerito ini apa dunggu ini terserah jenengan dunggak kikulo saya doakan saya doakan jenengan bahmaimun sehat walafiat panjang umur pulang itu jawabannya bahmaimun umur saya sudah 90 tahun esik kurang doang umurku kata bahmaimun sangang puluh tahun jenengan dunggak kikulo saya meninggal husnul khotimah meninggal diakui umatnya Nabi Muhammad meninggal dekat dengan Rasulullah s.a.w. dunggak bahmaimun ini kan bisa bayangkan bahmaimun itu dari muda hidupnya dihabiskan untuk dakwah hidupnya dari muda hidupnya di pondok pesantren keluar dari pondok pesantren mengajar santrennya mengeluarkan alumni-alumni yang luar biasa orang seperti itu doakan saya meninggal husnul khotimah menjadi umatnya Nabi meninggal di sebelahnya Rasulullah s.a.w. model bahmaimun yang ini santai-santai maulutan malah nyawang wedoan terus kalau lama tak sergup pakai motor ini ngelirik kanan terus ya habiban kudung hijau kudung hijau kudung hijau ya khairal barang orang-orang yang rotok pink yang rotok pink ah mukiti mukiti jangan luk tembusi Allah yang hafi-hafi saya kasih jenengani mikir ya ini terakhir dari saya besok malam kita masih akan di lapangan Mataram dalam rangka hari santri besok malam toko kabih hadir semua ya kita gemparkan kota pekalangan besok dengan sholawat ben saya nganti sholawat ben dia kejang-kejang ya dia nganti sholawatan ngopong NU ini-ngini ben ini NU dari lepo dari lecangkemmu kenapa sholawatan dari lepo cangkemmu jadi besok kita ramaikan di lapangan Mataram kita bikin gempar dengan sholawat shahir mania toko kapeh pecinta sholawat datang sama besok ini terakhir saya bicara begini jenengan bisa mikir ini kehidupan kita seperti ini dulu sebelum tahun 1945 Indonesia itu gak merdeka 350 tahun dijajah oleh Belanda 3 setengah abad bukan waktu yang sebentar 350 tahun saya mau tanya kepada jenengan seandainya jaman itu panggilan diponegoro Imam Bonjol Cuknya Adin Tengku Umar dan lain-lain pahlawan revolusi dulu seandainya tidak perang melawan benjajah tidak berusaha walaupun senjatanya kalah kalah kalau lontoh tapi makso tetap perang seandainya beliau-beliau gak perang Indonesia merdeka gak yora seandainya mereka tetap gak berjuang demi negaranya Indonesia tidak mempertahankan merah putih Indonesia belum merdeka sampai sekarang walaupun hakikatnya kemerdekaan adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya ini tapi awak dewi udah menentunya kutu nganggup syariat syariatnya kutu dinggu kutu berbuat kutu ikhtiar bagaimana caranya ya kuih mau jari Imam Bonjol jari Tengku Umar awak dewi kalah persenjataan orang kutu nganggup awak dewi nganggup bambu runcing apa jawaban beliau-beliau inna allaha ma'ana sesungguhnya Allah bersama kita kalau kita berjalan mengikuti syariatnya Allah Allah akan mempermudah jalan kita walaupun di otak manusia orang mungkin ini kuncinya walaupun di mata manusia gak mungkin tapi kalau jenengan selalu berpegang pada Allah Allah akan memberi jalan perang beliau walaupun kalah senjata orang indonesia orang indonesia Allah biar aku keris yang ini itu yang ini 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 overdone mana itu pitum akan saya tembak kebalanya pitum kurang ajar dur 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 orang mempan kenapa yang berperang ingin merdeka hatinya gandul dengan Allah subhanahu wa ta'ala gandulan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yakin syariatnya dipakai syariat podowai jenengan kalian kulo sekarang ini masyarakat pekalongan dan sekitarnya ayo syariatnya jenengan dinggu syariatnya dinggu walaupun hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Islam ini adalah agama yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama ini adalah agama yang satu-satunya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi syariatnya jenengan du dengan apa syariat kita ayo pertahankan agama ini dengan cara apa jenengan sholat kiyang ojo sering tinggal sholat apalagi sholat lima waktu awal mula yang akan dihisap nanti di akhirat adalah sholat kita walaupun jenengan ahli sholawatan walaupun jenengan sodakoyake walaupun jenengan api karotonggo tapi sholat panjenengan orang api bahaya hidup panjenengan karena sholat kita itu mencegah dari perbuatan kita berbuat maksiat sholat itu mencegah dari kita ingin berbuat yang tidak-tidak yang melanggar perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan awal mula nanti di akhirat yang pertama kali ditanyakan untuk kita kunci masuk dalam surga sholat ayo lima waktu jangan sampai ada orang mengatakan yang kena siapa majlis panjenengan guru-guru ini panjenengan yang kena siapa majlis taklimnya panjenengan sholatnya itu cukup sholat terutama syariatnya tetap dipakai walaupun agama ini tetap adalah agama yang satu-satunya yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan islam ini akan selalu dirindungi oleh Allah dan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi syariatnya dinggo kaya pahlawan-pahlawan dulu perang walaupun kalah persenjataan tapi yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dikasih kemerdekaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo hindari maksiat apalagi jenengan yang sudah berumah tangga ingin punya anak yang soleh dan soleha syariatnya dinggo kenalkan kaya 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 kenalkan kaya kaya kenalkan kaya 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 dari kecil di titik sedini mungkin jangan tenang-tenang ngeco santai-santai jangan karena cinta kepada anak-anaknya anak yang jalan opo hp pak tukok ke motor pak tukok ke mobil tukok ke pak ini bahaya ini itu bukan cinta namanya menyengsarakan anak jenengan di masa tua pendidikan awal agomo yang pertama agama terapkan kepada anak-anak kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mencintai Rasulullah mencintai ulamaknya Rasulullah mencintai agamanya Rasulullah mencintai syariatnya Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah itu yang namanya cinta pada anak yang cinta karo anak itu tutus nyoh nyoh-nyoh kisih karo anak ini pak hp ku rusak tukok gimana pak pak sepatuku nyoh 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 asal jalo nyoh-nyoh nyoh takut kaya 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 mas sambian karo anak kaya kaya aku kaya masan nom kuis saya waktu kecil saya sudah susah saya tidak ingin anak saya susah seperti saya keliru itu prinsip yang keliru itu itu prinsip yang salah aku masa mudanya sudah gak enak saya nih masa mudanya sudah sengsara saya gak ingin anak saya juga gak enak keliru itu prinsip salah prinsip itu jenengan kalau bikin anak jenengan jadi anak yang bahagia dunia dan akhirat kenalkan kepada syariatnya nabi kenalkan kepada agamanya Allah kenalkan kepada para habaib masukkan ke pondok pesantren kenalkan ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya agar anak jenengan gak sengsara karena jenengan tinggalin sekarang di tv-tv di media sosial masya Allah banyak di luar sana mboe dipateni karanae bapaknya dipateni karanae gara-gara pun jaluk hp orang dikai gara-gara apa minta ganti motor bapaknya dibaco orang tukuk kaya motor kalau bapaknya jawa timur kita ngeliat di mana di media sosial dibaco nengar petonggone ditanyakan oleh polisi kenapa aku mati ini bapakmu aku jaluk tukuk motor atau tukuk ke modal seperti ini gara-gara apa gak kenal nabi Muhammad s.a.w. coba anak penjenengan kenal sama nabi dari masih kecil masya Allah orang bakal wong tuwanya disio-sio dan kita harus memberitahukan pada penjenengan kiseng nom-nom saya dan jenengan akan tua pada waktunya kita akan tua pada waktunya orang nom ini terus kita ini gak bakal begini terus kita akan datang nanti waktunya goyang sitik boyokmu loro lungkuh sui-sui encokmu kumat asam urat kencing manis darah tinggi oh no kapeh walaupun kita gak ingin penyakit itu ada semoga kita akan ada penyakit itu nanti tapi ketahui lah bahwa tenaga kita akan berkurang anak kita akan menjadi kita nanti anak-anak penjenengan akan dewasa seperti kita hati-hati sambian kenalkan kepada syariatnya rasulullah kenalkan kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti ini ini hebat tapi ayo jangan berpuas diri dengan hal seperti ini tingkatkan lagi mahabbah kita belajar ada majlis dimana ada ulama dimana datangi nyewon barokah ada habib lutfi datangi rumahnya habib lutfi ketemu habib lutfi salaman bep nyewon barokah dungu ni mumpung ada ulama-ulama di Indonesia apalagi yang ada di pekalongan ada kiai di pekalongan ada kiaadib karomi di pajumlangan parani jangan ngeliat usianya ngeliat ilmunya datangi datangi silaturrohmi pak yai kula nyewon dungu ni pak yai nyewon berkai pak yai kula nyewon bep kula nyewon dungu ni bep kula nyewon berkai ayo ngomong masih ada beliau-beliau ini seorang ulama-ulama 6 pekalongan jadikan mau datang kemana makanya orang-orang dari luar pekalongan kalau mengatakan apa masya Allah aku iri ke rumah pekalongan aku pingin tinggal 6 pekalongan kenapa 6 pekalongan ada lautan ilmu yang luar biasa siapa ada Habib Lutfi ada Habib Bagir ada para kiaib ada kiaadib karomi ada ulama-ulama besar di pekalongan orang pekalongan dewi orang tahu orang-orang di Habib Lutfi orang-orang malah orang-orang di wali orang-orang di wali orang-orang di wali orang ulama-mau dewi di kotanya orang-orang di parani bulan depan ada wisata religi tur mana ziarah tujuh wali lagi sapuro di ziarah sapuro itu gudangnya ulama gudangnya wali ada di makam sapuro Habib Lutfi mengatakan apa ada lima wali kutub yang dikuburkan di makam sapuro wali kutub itu yang mazhur yang tidak mazhur banyak lagi wali kutub rojone wali di zamannya itu dimakamkan di sapuro ini kan mau pekalongan malah tujuh nang tubuhan nang gerusik nang surapoyo tekan balik sapuro kita tahu enang sapuro udah tahu kenapa orang main dalam kota orang update status aku ziarah ini sunan ampe sunan giri bukan berarti gak bagus ziarah wali songo itu bukan berarti jelek itu bagus tapi ayo saya nang kotamu dewi yang di kota kita sendiri ayo diuri-uri kita harus tahu sejarah-sejarahnya ulama yang ada di pekalongan dan sekitarnya supaya apa itu untuk bekal generasi penerus kita untuk anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh supaya tidak melupakan sejarahnya apalagi sekarang NU NU ini di grogoti jadi musuhnya orang dimana-mana karena mereka benci kepada NU selama masih ada NU berdiri di Indonesia Indonesia di apa-apa lagi karena NU selalu membentengi negara kesatuan republik Indonesia makanya mereka benci kepada NU bangga jadi orang NU harus bangga jadi orang NU makanya sekarang ada istilah mengatakan apa ini ketua tapi bahaya orang-orang NU NUNan sepenting ahlus sunnah ketua tapi bahaya orang-orang NUNan sepenting ahlus sunnah ini ketua enak tapi orang enak aslin karena bahaya itu ingin menggerogoti kita supaya tidak bangga terhadap Nahdlatul ulama itu supaya kita tidak menjadi anggota ansur supaya kita tidak menjadi anggota ansur supaya kita tidak menjadi orang Ibnu dan IPPNU orang-orang NUNan sepenting ahlus sunnah orang-orang takkan dan dia dia mengatakan dirinya ahlus sunnah orang yang membunuh Sayyidina Ali menantunya Nabi Muhammad dia mengatakan saya paling sunnah ketimbang Alimin Nabi Muhammad hati-hati itu caranya mereka untuk menggerogoti NU dari luar dari luar orang-orang orang-orang masuk dalam NU masuk dalam kepengurusan Nahdlatul ulama yang muda-muda masuk jadi Ibnu IPPNU selesai bahasa atau diri jalur ansur boleh selesai aluk belajar di ansur setelah dari ansur masuk ke pengurusan NU supaya apa supaya kita mendapatkan jalan surat mustaqim jalannya para ambiyak wal-mursalin jalannya para salaf semoga majlis malam hari ini diridui oleh Allah dan semoga air hujan tadi yang turun itu adalah hujan rahmat dari Allah dan semoga setelah ini hujannya diteruskan karena hujan itu sekarang yang paling dinanti-nanti masyarakat Jawa Tengah saya kalau jalan-jalan keluar kota kemana tanahnya sudah kering sudah retak-retak sudah banyak orang kekurangan air sekarang Alhamdulillah pekalongan dan sekitarnya masih semoga pekalongan tidak kekeringan semoga setelah malam hari ini hujan tekan subuh besok mengu jauh dan se para cara mataram hutan kok sambian ngatur maleka tengok kok wani ngatur aku ngarep berharap semoga hadirnya kita malam hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w dan menambah keimanan kita kepada Allah s.w.t dan semoga kita termasuk umat yang di aku oleh Rasulullah sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad s.a.w Allahumma amin ya rabbal terima kasih Terima kasih.